Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan ketidakpercayaannya pada Amerika Serikat. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 14 Oktober di Kazakhstan. Keduanya dikitaikan bertemu di salah-salah KTT ke-6 konferensi tentang langkah-langkah interaksi dan membangun kepercayaan di Asia atau CICA. Abbas mengatakan dirinya tak lagi percaya pada Washington sebagai perantara perdamaian Timur Tengah. Ia juga menyampaikan kesukaannya pada peran Rusia dalam menyelesaikan konflik dengan Israel. Abbas secara tegas memberikan dukungannya untuk Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun Abbas mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa dibiarkan bebas bertindak sendiri. Presiden berusia 87 tahun ini melihat Rusia selalu bertindak atas dasar hukum internasional. Pernyataan tersebut semakin menunjukkan keraguan Abbas pada Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Tapi pernyataan itu keluar ketika Rusia sedang mengambil langkah keras di Ukraina layaknya Israel pada Palestina. Pada kesempatan ini, keduanya hanya fokus pada konflik antara Palestina dan Israel tanpa menyinggung perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!